Halo, 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 Halo Kembali lagi di acara Tutorial Show Oh, Super Cool, Awesome Yo Dan di episode kali ini akan dibahas mengenai cara membuat music Seperti di salah satu lagu Martin Caddx yang berjudul No Sleep Dan bagaimana caranya akan dibahas sesaat lagi Tapi sebelumnya Apakah Anda sudah menonton single terbaru dari Viana Sakti yang berjudul The Time? Kalau belum, parah banget Maka dari itu, tonton dulu sekarang juga di link video yang ada di description Kembali lagi bersama saya Viana Sakti dalam acara Tutorial Show Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat musik Seperti di salah satu lagu Martin Caddx yang berjudul No Sleep Dan kemudian langsung aja tanpa membuang banyak waktu Bagaimana cara membuat musik seperti Martin Caddx No Sleep Langsung saja kita mulai Oke, seperti biasa kita menggunakan software FL Studio Dan bagi yang tidak mengerti sama sekali tentang FL Studio Langsung aja dapatkan DVD kursus Basic EDM Production in FL Studio yang saya bikin khusus untuk Anda semua Jadi langsung aja dapatkan di link yang ada di description Ya, seperti itu Dan langsung aja untuk lagu-lagu progressive house seperti ini Biasanya kita menggunakan tempo 128 Tapi kalau Anda ingin menggunakan 126 atau 125 Atau mungkin 130, boleh-boleh aja Tapi lagu-lagu progressive house paling umum biasanya menggunakan 128 Oke, dan di video kali ini kita langsung aja bikin bagian dropnya Dan untuk bagian drop musik-musik progressive house seperti ini Terserah kita mau bikin leadnya dulu baru drumnya Atau drumnya dulu abis itu instrumen-instrumen lainnya Terserah Tapi kalau untuk drop progressive house Saya lebih suka membuat drumnya dulu Jadi untuk drumnya kita wajib cari sampel-sampel kick yang bagus banget Dan kalau udah nemu yang paling cocok Langsung aja kita bikin 4 on the floor seperti ini Dan kalau kita membutuhkan claps juga boleh Oke, jadi drumnya cuma gini aja Saya yakin semuanya pasti bisa Dan berikutnya kita bisa beralih ke bass Untuk bagian bassnya Anda wajib mendengarkan tutorial ini Menggunakan headphone atau speaker yang rada ngebass Jadi biar bassnya kedengaran Untuk bassnya saya pakai silent Untuk soundnya standar aja Dan untuk komposisinya Lagu ini menggunakan progressive chord yang seperti ini Nah kalau kita ingin membuat yang standar seperti ini boleh Tapi kalau kita ingin membuat yang lebih variatif Kita bisa lebih bereksperimen Misalkan seperti ini Oke seperti itu Dan sound-sound bass untuk lagu-lagu progressive house Biasanya berkarakter distorsi Jadi ini tidak wajib Tapi banyak lagu yang menggunakan bass berdistorsi Nah untuk membuat sound bass yang berdistorsi Kita bisa mencari preset bass distorsi Atau bisa juga kita pilih preset yang biasa aja Seperti yang saya gunakan sekarang Tapi nanti kita kasih efek distorsi di mixer Untuk plugin distorsinya sendiri ada banyak jenis Boleh pakai plugin luar atau plugin bawaan FL Studio Dan untuk kali ini saya coba pakai plugin distorsi dari luar Yaitu camel crusher Ya jadinya seperti ini Oke seperti itu Dan terakhir jangan lupa kita kasih efek sidechain Untuk lagu-lagu progressive house Biasanya bassnya kita kasih sidechain Biar selaras dengan kicknya Oke kemudian langsung aja kita beralih ke bagian lead Nah untuk lagu ini leadnya menggunakan sound utama berupa violin atau biola Nah untuk instrumen biolanya terserah Anda mau pakai VST apa Tapi untuk video kali ini saya sudah membuatkan preset biola Yang cocok dijadikan lead lagu-lagu EDM untuk direct wave Ya jadi direct wave ini adalah VST bawaan dari FL Studio Dan cara load presetnya juga gampang banget Yaitu dengan klik icon yang ada di sini Kemudian pilih open program or bank Ya lalu kemudian kita pilih presetnya Oke seperti itu Kemudian untuk nada-nadanya seperti ini Nah tetapi untuk video kali ini Nada-nadanya terpaksa dibedakan Karena biar tidak terkena copyright Ya gawat sekali ya Oke jadi misalkan seperti ini Dan kalau kita merasa kurang Kita bisa coba layer dengan sound lain Misalkan seperti ini Dan kalau masih kurang lagi Kita bisa coba layer lagi dengan sound lain Jadi bebas-bebas aja Yang penting terdengar cocok menurut kita Dan terakhir Jangan lupa kita kasih sidechain juga Oke seperti itu untuk lead Kemudian kita beralih ke instrumen pelengkap Untuk lagu ini Instrumen pelengkapnya adalah instrumen piano Untuk pianonya Saya coba pakai Nexus Dengan preset dance piano 2K7 Dan untuk komposisinya di piano roll Bagi yang ingin mempelajari lebih detail Kalian semua bisa download aja File project FLP ini Di link yang ada di description Dan ini gratis Ya luar biasa sekali ya Sangat baik Sangat dermawan Dan sangat luar biasa Ya gitu ya Oke untuk pianonya Kita kasih sidechain juga Oke seperti itu Dan di lagu ini Kebetulan instrumen pelengkapnya ada lagi Yaitu berupa sound yang seperti ini Oke dan terakhir Kalau semua instrumen udah Tapi kita merasa kurang rame Kita bisa kasih sample loop-sample loop Seperti tamborin contohnya Atau bisa juga sample loop-sample loop Perkusian seperti ini Oke dan terakhir Di bagian awal drop Biasanya kita kasih efek-efek Seperti impact Atau crash Dan juga sample noise sweep down Yang seperti ini Oke seperti itu Dan kalau digabungin semua Jadinya seperti ini Sampai jumpa di video selanjutnya Oke sekian video kali ini Semoga bermanfaat Dan semoga bisa menambah wawasan kita semua Saya Wiana Sakti Mewakili segenap kru yang bertugas Pamit undur diri Dan akhir kata Sampai jumpa Dan selamat berkarya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton